Yang saya hormati Pak EJM, seluruh jajaran manajerial yang hadir di tempat ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kegiatan serupa, agak telah berjalanan. Cuman yang menjadi spesial di tahun ini mungkin kita walaupun dalam kondisi yang tadi kalau kata Pak Arifin kondisi seperti ini, nah ini tuh apa gitu saya gak paham. Pokoknya kondisi kita saat santren alam merokok di daerah Cililin. Alhamdulillah sambutannya luar biasa Pak, mungkin kalau kemarin rencananya Pak EJM ikut karena beberapa hal Pak EJM tidak bisa ikut, mudah-mudahan lain waktu Pak Bapak harus berangkat ke sana karena kita melihat kondisi di sana luar biasa Pak. Dengan kalau ada tempat untuk kegiatan-kegiatan outbound atau apalah itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa silaturahmi ke sana. Mungkin saya tidak akan panjang lebar, saya ingin menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini. Ini kumpul titipan dari sahabat-sahabat dari karyawan itu terkumpul sebesar 13.726.500 rupiah. Ini dilakukan kepada orang-orang yang memang layak mendapatkan. Baik mungkin itu saja Pak EJM izin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang dititipkan oleh sahabat-sahabat karyawan, rekan-rekan yang dititipkan kepada kami, Rohis. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh, bekal kita keluar di akhirat nanti ya Allah. Amin ya Allah, biar Allah, amin. Dijayanto memberikan kita satu buah kata yang penuh dengan makna. Itu nanti maknanya silahkan diterjemahkan sesuai dengan keilmuan masing-masing. Jadi saudara Akri juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para donatur dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan kepada sang pencipta. Sekaligus menyampaikan sharing session kepada kita semua, kepada Bapak R. Indra Krishnasyeh Putra, kami persilahkan. Selamat pagi! 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 Timakulumin karena puasa, jadinya powernya agak-agak berkurang. Udah ada yang nyender-nyender lagi kan, tidur-tidur. 14 hari? 19? 16? Oh, saya duluan berarti. Udah 18 hari ya Pak ya? 16? 16 hari Bapak-Bapak dan Santriwati menjalankan ibadah puasa. Tentunya kita banyak yang begini, Pekan Bali, Pekan Baru. Itu bandara-bandara yang sedang sekarang lagi seksi dan sangat lagi produktif sekali. Kita support itu. Bandung karena regulasinya, bukan karena kita tidak mampu untuk mendatangkan pesawat, tapi karena ada regulasi. Ya kita tidak mendapatkan aero, kita tidak ada penumpang. Yang mengoperasikan, teman-teman yang merasa memiliki alatnya, saya merasakan itu semua. Bagaimana teman-teman dalam perawatannya, dalam membersihkannya, dalam mengoperasikannya. Trafiknya lagi besar-besarnya. Padang itu mau tiap hari itu ada umroh. Padang yang akan menjadi embarkasi. Kerja teman-teman, tanpa mengurangi di bulan puasa, sehingga oskos ini masih bisa berjalan dengan baik dan akan kita kirim ke sana. Ini yang dikodifikasi dari hari Senin kemarin. Malah sudah dipersiapkan dari hari Jumat kemarin oleh teman-teman semua. Makanya Pak Rudi, Bang Adit, itu tidak ada di sini. Karena ingin memastikan bahwa kendaraan oskos ini, itu siap diberangkatkan. Asetnya kita 5 miliar. Teman-teman, ketika kita tidak bisa mendapatkan revenue karena penerbangan kita yang tidak ada, apa yang kita lakukan? Adalah efisiensi. Kendaraan yang mereka rawat selama ini dari pertama baru, ini harus keluar. Kita sudah tidak punya lagi kendaraan yang besar kayak seperti ini. Tapi, di satu pihak, teman-teman PK itu dan teman-teman teknik, itu merasa bangga bisa memberikan supporting untuk bandara yang besar, yang ujung-ujungnya memberikan revenue bagi Angkasapura secara korporasi. Jadi, teman-teman, siapkan aja papanan saya. Teman-teman, kekhawatiran itu pasti ada. Kok Pak IGM mengeluarkan satu persatu ya peralatan-peralatan kita. No go-nya Bandara Pusat Sastan Agara. Saya sama dengan teman-teman semua, punya rasa kekhawatiran. Kekhawatiran tadi itu, ini berjalan atau enggak ya? Ini pesawat nanti ada apa enggak ya? Kita khawatir. Apalagi saya yang harus dipastikan mendapatkan revenue dari penerbangan dan dari penumpang yang ada. Kita, kok kayak begini, kok pesawatnya hanya susi aja. Yang pasti segi. Merasa ada yang hilang. Terakhir, perpindahan ke Kertajati, itu sehari ada 4.000, teman-teman. Usahanya, teman-teman, berhasil dari 1.700 per hari di tahun 2022. Dan kita meninggalkan kemarin, di Oktober, itu 4.000 usaha. Itu suksesnya teman-teman semua. No komplain, semua berjalan dengan lancar. Akhirnya apa? Kita merasa ada yang hilang, teman-teman. Karena kekhawatiran. Yang terakhir, adalah bingung. Bingung. Saya mau kemana ya? Ada penempatan di Cekareng. Ada penempatan. Ada yang bilang mau ke Medan, tapi gak jadi-jadi gitu kan? Yang ambil dari bawah. Ini semuanya adalah pilihannya, teman-teman. Saya gak bisa membaca, ini adalah. Kalau ini pasti terjadi di hampir 99 persen, teman-teman semua. Ada di sini semua. Di sebelah kiri saya. Tapi, yang di sini, saya memberikan pilihan kepada teman-teman. Satu, saya dari bawah. Membiarkan. Yaudah, kita biarkan saja situasi seperti ini. Kita membiarkan, apakah selesai? Membiarkan kebingungan itu, kekhawatiran itu, ketakutan itu, kita biarkan. Tapi apapun, apakah selesai kita membiarkan itu? Kita meninggalkan ketakutan kita, kita meninggalkan kekhawatiran kita. Adalah faktor-faktor eksternal, yang menguntungkan, yang dapat dimanfaatkan oleh individu. Organisasinya diganti ya. Untuk mencapai tujuan bisnisnya. Mencapai tujuan hidupnya. Opportunities. Contohnya opportunities adalah. Kita dikasih kesempatan untuk kita bisa dapat, Waktu kalian masih PTO, kalian masih berlaksana. Saya dikasih kesempatan, ada job tender di daerah tertentu. Ini opportunities. Kesempatan. Yang siap untuk kita lihat, Strength-nya di mana, Opportunities-nya di mana, Witness-nya di mana, Traits-nya di mana. Saya tunjuk saja namanya. Silahkan nunggu, pegang saya tunjuk. Yang cewek apa yang cewa ya, laknya? Adalah, saya cewa. Biarkan lama-lama waktu, saya panggil Pak Arianto. Silahkan Pak Arianto. Tanya saja, ada berapa Bapak ketuatan yang Bapak miliki? Jadi bisa dilihat tadi itu Bapak. Jalan di kanankah? Atau berhenti? Nah, gitu. Oke, silahkan. Baik, baik. Mungkin yang tahu tentang diri kita adalah, Orang di luar kita sebenarnya. Seperti Pak Jemi, lebih paham berkait dengan karyawan-karyawan. Oh, iya, iya. Sekarang saya bicara dengan Pak Arianto saja. Harus dijawab. Kalau strength-nya. Cepat beradaptasi. Strength-nya Pak Arianto cepat beradaptasi. Oke. Cepat beradaptasi. Di mana saja Bapak berada, Bapak cepat beradaptasi. Oke. Terus, habis itu apa lagi? Masa rumah sakit kemarin. Jadi, kalau usuran sakit mungkin buat saya pribadi adalah ketika memang sudah jarum impus. Itu yang kita biasa nih. Jangan, lihat tadi. Iya. Iya. Sini-sini. Tanggal 16 kemarin. Itu berulang tahun ke-20. Eh? 46 kemarin. 45 kemarin. Ya, itu kan strength itu. Orang melihat dia muda. Melihat beliau kuat. Itu adalah suatu strength. Nah. Tadi yang beliau katakan cepat beradaptasi. Inilah bukti bahwa memang benar Bapak itu cepat beradaptasi. Semoga Bapak selalu konsisten terhadap kecintaan kepada keluarga dan kepada pekerjaan Bapak. Kami bersilakan Bapak untuk menyampaikan atau Bapak kipas-kipas dulu. Nah, baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah. Setelah, teruang tangan dulu. Teruang tangan dulu. Ya kan? Baik Ibu Ipun, apakah merayakan ulang tahun, merayakan perpindahan dan sebagainya. Saya kira ini adalah suatu apresiasi yang patut kita berikan kepada beliau selaku EJM kita. Yang sudah dilaksanakan oleh Pak EJM. Dan tentunya kita sebagai karyawan tetap harus men-support apapun yang menjadi kebijakan pimpinan. Sehingga apa yang direncanakan, apa yang dipersiapkan itu bisa kita laksanakan bareng-barengnya. Sama tadi bahwa kita sudah mempersiapkan untuk perpindahan oskos dari mulai hari Jumat. Sampai dengan sekarang, saya tadi ripet Pak Ijin ternyata oskosnya gak bisa berangkat karena lodehnya kependekan. Jadi kita tetap semangat, artinya kita tetap koordinasi dengan eksternal. Harapannya Pak dalam waktu dekat nanti tetap bisa diberangkatkan dengan skenario yang mungkin diperbaru seperti waktu. Yang melintas. Tetaplah berjalan dengan langkah mantap, tiada rangung dalam hati. Sebab di setiap langkah yang kita ambil, terpahat kisah keberanian. Melawan kekhawatiran, meraih impian yang menghampiri. Demikian dari saya, terima kasih atas kebiasaan kita. Terima kasih. Semoga ini menjadi insight di kita di masa kuasa ini. Bahwa kekhawatiran itu hanya ada di pikiran kita saja. Kita lawan atau kita paham. Semuanya ada dikatakan. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terjimak berkenan untuk tetap di bawah. Kita salurkan kepada rekan-rekan tenaga outsourcing. Dan juga tentunya dari manajemen kantor cabang Bandar Amsensi. Baik berkenan, izinkan saya dari MC. Padahan, penuh berkah dan ampunan. Jangan sampai kita sia-siakan sekecil apapun kesempatan. MC mohon pamit, mudik duluan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon doa, saya selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para manajemen, staff, dan seluruh karyawan yang hadir. Semoga semuanya sehat lahir, batin. Amin. Berikanlah kami keberkahan pada bulan rojak, keberkahan pada bulan saabwan, dan sampaikan kami pada bulan doma-doma. Jadi ternyata salun satu bulan ini persiapannya hampir tiga bulan. Jadi kalau langsung manajemen, persiapan yang matang itu sudah 50 persen berhasilan. Pelaksanaannya dua jam, tapi persiapan itu lebih dari sepuluh jam, benar-benar paham diri itu termasuk dari persiapan ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi sekalian, saabun, sudah kita mampu, bahasa pikirnya adalah, Jadi saabun adalah al-imshabun menahan. Dari apa? Dari makan. Dari minum. Dari hubungan suami istri. Di siang hari. Disertai niat. Itulah makna pikir dari puas. Saya kasih telah berbicara. Hanya singkat. Kalau saya perhatikan, dari yang tadi saya mengulai Pak Ijami Guru, itu termasuk belenggul jiwa. Belenggul jiwa. Nah, Rasul menjelaskan dalam doanya yang diajarkan kepada kita, Itu kalau saudara baca bisa, dalam Al-Masur, dalam Zidir, tadi petang, itu ada kalimat begini. Allahumma inni awduhika minalhamni wal-hazam. Itu namanya hamun. Nanti, kalau depan saya masih di sini, enggak ya. Kalau depan gimana ya. Jadi, yang belum terjadi, dibikiri dari saudara ini. Maka muncul apa? Muncul kegelisahan. Muncul kekhawatiran. Ini penyakit jiwa. Yang sudah terlewati masa lampau, masih kepikiran saudara. Inilah penyakit trauma, masuk di sini. Penyakit fobia, masuk di sini. Dengan fakta saat ini. Jadi, hidup hari ini, pikiran masih masa lampau. Dan inilah yang sering saya garap dalam terapi pulang. Pusat Bomas, ngundang saya ke sini, akan tahu saya di sana punya klinik terapi pulang. Dan, yang berikutnya adalah wakong koror raja. Dominasi manusia. Tekanan manusia. Tersandra oleh keadaan. Bergerak dan kenapa? Saya tersandra di sini. Namanya dominasi. Maka, doang ini, silahkan bisa kita amalkan. Terlepas dari 8 penyakit belum tadi. Gara-gara ini saya masuk neraka. Makanya, urusan harta, urusan rezeki itu, tiga unsur semua mengkaitan. Pertama, zatnya halal atau halal. Yang kedua, asal unsurnya. Sah atau tidak sah. Tapi gitu. Dan yang ketiga, digunakan untuk apa? Perkara benar atau salah. Tiga itu memikirkan. Salah satunya salah, tetap ujung-ujungnya ada bandar. Ini hati-hati. Satunya, dia orang yang paling hebat. Orang yang paling mulia. Maka, orang yang sudah mampu memuliakan orang tua di atas apapun. Dia akan dapat keberkahan. Kita bisa diberkahan, ke sana, ke sini jauh, segala macam. Sementara yang dekat nih. Orang tua kita, gak ditanya sama kita kabarnya bagaimana. Gak dikunjung. Maka, lembaran mudik itu ketika tujuannya berkah. Apa yang kita sampaikan, berkunjung kepada orang tua kita. Karena disitulah sumber keberkahan. Dan mohon maaf, Pak EJN, juga yang lainnya, atas kelapaan saya. Mudah-mudahan, apapun yang saya sampaikan, bisa dipahami atau tidak. Maka, saya kembalikan. Yang pasti, kita berkumpul manfaatkan momen inti untuk sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Maka, minalhamni wal-hazad. Wa na'udhu bika, minalajazi wal-kasad. Wa na'udhu bika, minaljuhni wal-ukhli. Wa na'udhu bika, minh gulamadidain. Wa kohar rejal. Robba nakfilana. Walewadna barumkamarubayana sigoro. Robba nak takobal minna. Solatana. Wasyamana. Inna kan tawaburrohim. Fifatrika. Subahana robika. Robbir izzati amayasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Nadhi. Wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Nadhi. Surah Al-Nadhi. Surah Al-Nadhi. Surah Al-Nadhi. Surah Al-Nadhi. dan seluruh karyawan dan karyawati Bandara Hussein Kesahsa Negara mengucapkan terima kasih telah menonton!